Intro Halo traders, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program VBIS Market Mover Commodity. Kali ini kita akan membahas pergerakan dua komoditas emas dan minyak dunia. Mari kita lihat faktor fundamental dari kedua komoditi tersebut. Bursa saham Tiongkok rebound karena pemerintah melarang penjualan saham dalam kapitalisasi besar. Yunani sudah mengamankan program bailout yang sempat tertunda 86 miliar euro. Sementara Iran mencapai kesepakatan dengan Barat mengenai program nuklirnya, sanksi ekspor minyak akan segera dicabut. Untuk event-event penting ke depan, Eurogroup Meetings akan dimulai pada Rabu malam ini. Rilis data pasokan minyak mentah Amerika Serikat akan dirilis Rabu malam. Bikin juga rilis data klaim pengangguran Amerika Serikat akan dirilis Kamis malam. Untuk rilis data CPI Amerika Serikat akan dirilis Jumat malam. Untuk fundamental dan teknikal emas, maka harga emas secara teknikal sedang mengalami penurunan terbatas. Trend minor masih mengisyaratkan terjadinya konsolidasi. Secara fundamental, harga sedang berada dalam pola beris. Untuk minggu ini level support mingguan yang akan ditemui adalah $1.130 dan $1.120 per troy ounce. Sedangkan untuk level resistance mingguan akan berada di $1.180 dan $1.200 per troy ounce. Kondisi teknikal dan fundamental masih beris kuat. Pasar masih menantikan hasil pertemuan The Fed. Mari kita lihat fundamental dan teknikal daripada minyak. Harga minyak secara teknikal sedang berada dalam trend sideways. Antara sentimen bulis dan beris terjadi tarik-menarik. Untuk minggu ini level support mingguan yang akan ditemui adalah $48.50 hingga $45.50 per barrel. Sedangkan untuk resistance mingguan akan berada di $55 dan $58 per barrel. Untuk teknikal dan fundamental saat ini masih konsolidasi dengan bias beris. Untuk satu minggu pergerakan, harga akan menantikan rilis data pasokan minyak Amerika Serikat malam nanti. Jika pasokan kembali mengalami kenaikan, maka harga minyak berpotensi lanjutkan penurunan. Demikian program VB Smart Mover Community pada saat ini. Sampai berjumpa pada isu berikutnya. Selamat berinvestasi dan salam VBIS!